di dalam nama Tuhan Yesus Yesus menyampaikan saksian firman Tuhan untuk salim nasiati firman Tuhan pada kesempatan sabat sore hari ini kembali kita akan melanjutkan tema firman Tuhan sabat siang tadi yaitu tentang jalan hidup umat Tuhan jalan hidup umat Tuhan kita ketahui sesungguhnya bahwa jalan hidup setiap umat Tuhan begitu sangat luar biasa istimewa begitu luar biasa sangat indah sekali karena apa? karena selalu menjadi pusat perhatian atau ada yang selalu memperhatikan kita umat Tuhan dan tadi pagi, tadi siang kita sudah membahas siapakah sesungguhnya yang memperhatikan kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang pertama kita sudah membahas yaitu bagaimana Allah memperhatikan kehidupan atau jalan hidup daripada ayub sehingga Allah memuji Allah begitu merasa bangga dengan jalan hidup daripada ayub dan yang kedua siapakah sesungguhnya yang selalu memperhatikan kita sebagai umat-umat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita mari kembali kita membuka di dalam kitab ayub pasal yang pertama kita mari bersama-sama kembali membuka kitab ayub pasal yang ke-1 ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 kitab ayub pasal yang ke-7 ayat pasal yang ke-1 ayub pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 kitab ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 ayat yang ke-7 maka bertanyalah Tuhan kepada iblis dari mana engkau lalu jawab iblis kepada Tuhan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi 8 lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis apakah engkau memperhatikan hambaku ayub sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh jujur yang takut dan jujur yang takut akan Tuhan akan Allah dan menjauhi kejahatan 9 lalu jawab iblis kepada Tuhan apakah dengan tidak mendapat apa-apa ayub takut akan Allah 10 bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu bapak ibu selalu sedikit yang terkasih dalam Tuhan perhatikan baik-baik selain Tuhan siapa sungguhnya yang sedang memperhatikan mengamati jalan hidup setiap umat Tuhan Alkitab mencatatkan disini bagaimana ketika Tuhan bertanya kepada iblis dari mana engkau lalu jawab iblis kepada Tuhan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi ketika Tuhan bertanya kepada iblis dari mana engkau maka jawab iblis dengan begitu luar biasa dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi perhatikan perkataan jawaban daripada si iblis ketika ditanya sama Tuhan dari mana engkau kalau Tuhan tanya sama kita oh saya dari gereja habis ibadah wah good hanhao lah pokoknya tapi Alkitab mengatakan ketika Tuhan bertanya kepada iblis dari mana saja engkau jawab iblis dengan jelas dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi mengelilingi dan menjelajah seisi bumi perhatikan jawaban daripada iblis ngapain iblis mengelilingi dan menjelajah bumi perhatikan baik-baik ketika Tuhan bertanya kepada iblis tidakkah engkau memperhatikan hambaku ayub tiada seorangpun di bumi yang seperti dia yang begitu saleh jujur takut akan Allah dan menjauhi kejahatan tahu gak engkau hambaku ayub orangnya jujur saleh takut akan Allah dan menjauhi kejahatan apa jawab iblis apakah iblis pelangga pelongo ketika ditanya sama Tuhan oh gak tahu I don't know mungkin begitu Alkitab mengatakan iblis apakah gak tahu iblis juga tahu iblis juga mengamati dan memperhatikan apa jawaban iblis kepada Tuhan di ayat yang ke 10 dengan jelas bagaimana pengamatan yang begitu luar biasa jeli yang luar biasa cerdik yang luar biasa cerdas daripada seorang yang dari seorang pribadi iblis ini Alkitab matang bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala harta miliknya dan disatakan pula apa yang dikerjakannya engkau berkati apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu perhatikan baik-baik iblis bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus iblis bisa memberikan masukan kepada kepada Tuhan karena apa iblis juga memperhatikan mengamati siapa yang diamati tidak lain dan tidak bukan adalah ayub si umat Tuhan selain Tuhan yang mengamati hidup kita hari ini sebagai umat Tuhan yaitu siapa ingat baik-baik musuh daripada Tuhan yaitu iblis dan disatakan dengan jelas iya dalam perjalanan menjelajahi bumi mengelilingi bumi untuk apa sekali lagi untuk mengamati untuk memperhatikan untuk melihat yang dilihat siapa yaitu jalan hidup setiap umat Tuhan dan dikatakan dengan jelas ketika iblis melihat jalan hidup umat Tuhan itu diperhatikan oleh Tuhan dijaga oleh Tuhan diberkati oleh Tuhan iblis bisa apa iblis gak bisa apa-apa Bapak Ibu tapi iblis bisa apa bisa membujuk Tuhan untuk apa untuk mencoba untuk menguji siapa jalan hidup umat Tuhan sehingga di dalam ayat yang ke sebelas dan ayat yang ke dua belas apa kata iblis kepada Tuhan pada waktu itu tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya ia pasti akan mengutuk engkau ia pasti akan mengutuk engkau di hadapanmu jadi sinilah kita mari boleh bersama-sama belajar dan kita boleh bersama-sama merenungkan bahwa jalan hidup setiap umat Tuhan selain di awasi selain diperhatikan oleh Tuhan sesungguhnya juga ada yang memperhatikan dan mengawasi kita yang kedua yaitu siapa yang kedua yang sedang mengawasi kita tidak lain dan tidak bukan adalah si iblis iblis tidak suka iblis tidak senang ketika apa ketika orang itu hidupnya baik ketika orang itu hidupnya dalam pelindungan penjagaan dan mendapatkan berkat daripada Tuhan iblis itu tidak senang kalau melihat ada umat Tuhan ada anak Tuhan yang hidupnya salah hidupnya jujur takut akan Allah dan menjoy kejahatan iblis itu tidak senang perhatian baik-baik senang tidak iblis dengan jelas dia tidak suka melihat umat Tuhan jalan hidupnya begitu luar biasa baik sehingga dia bilang sama Tuhan cobalah diuji pengen lihat saya seberapa baiknya jalan hidup daripada umatmu yang kau sanju dan kau puji ini coba jamah semua yang dimilikinya apakah dia akan tetap hidup bertahan dalam kesalahannya tetap hidup baik dan takut akan Tuhan di hadapan kau coba diuji dulu diuji dulu iblis tidak senang melihat umat Tuhan hidupnya ada dalam pelindungan Tuhan ada dalam penjagaan Tuhan dan Tuhan menjaga umat-umatnya yang bagaimana yang seperti ayub hidupnya yaitu apa saleh jujur takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan kalau umat-umat Tuhan tidak ada hidupnya seperti ayub kira-kira apakah Tuhan berkenan justru disitulah umat-umat Tuhan yang demikian umat-umat Tuhan yang menjadi sasaran empuk siapa sasaran empuk si jahat sasaran empuk si jahat kalau hari ini kita menyadari bahwa iblis itu berjalan mengelilingi bumi maka sesungguhnya yang harus kita boleh bersama-sama renungkan dalam kehidupan kita yaitu apa kita harus nantiasa mawas diri dan berjaga-jaga kita harus nantiasa mawas diri dan berjaga-jaga dan tujuan daripada iblis berjalan mengelilingi bumi yaitu untuk apa untuk melihat untuk memperhatikan untuk mengamati mengamat-amati perhatikan baik-baik apa yang Nasirman Tuhan katakan di dalam Nasirman Tuhan di dalam kitab Ibrani eh kitab 1 Petrus ya kitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 kita mari bersama-sama membuka dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 dan ayat 9 ayat yang ke-5 ayat yang ke-8 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya ayat 9 lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama bagaimana sungguhnya penulis kitab Petrus yaitu Rasul Petrus dalam suratnya yang ia tujukan kepada segedap sidang jemaat yang tersebar di berbagai macam negara Rasul Petrus menasihatkan kepada segedap sidang jemaat pada waktu itu yang ada di berbagai macam negara yaitu apa sadarlah berjaga-jagalah lawanmu itu si iblis lawanmu itu si iblis dan dicatatkan disitu iblis itu lagi ngapain berjalan-jalan berjalan keliling sama seperti singa dia sedang berjalan berkeliling seperti yang dikatakan tadi dalam kitab ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 habis perjalanan mengelilingi bumi jadi iblis sedang berjalan ngapain dia mengawasi memperhatikan setiap manusia setiap umat-umat Tuhan setiap jalan hidup daripada umat Tuhan dan dikambarkan disitu seperti singa kita lihat kalau melihat dalam ya film TV channel ya film di TV-TV channel ada film-film yang tentang binatang dan ketika kita melihat tentang singa yang sedang mencari mangsanya kalau kita perhatikan baik-baik ketika singa itu sedang mengamati dan akan ya mencari mangsanya dia pasti akan mengendap-endap dia akan memperhatikan dia mengamati dari sekian banyak kawanan ya buruannya dia akan memperhatikan mana yang paling lemah mana yang paling lemah mana yang paling lemah siapakah biasanya yang menjadi target incaran daripada si singa yaitu binatang buruan yang paling lemah yang pertama bisa anak ya yang kedua bisa yang dewasa tetapi yang sedang sakit yang mengalami masalah dengan apa dengan kesehatannya mungkin kakinya pincang atau mungkin kakinya telukun dan sebagainya itu yang ia cari dan ia amati dan kemudian setelah mendapatkan targetnya maka ia akan segera menerekamnya segera memburu dan menerekamnya demikian dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan jalan hidup kita setiap umat Tuhan juga sedang ada yang mengamati kita mengawasi kita selain Tuhan yaitu siapa yaitu si Iblis yang mengamati kita jika ada berarti kita sedang malam yang namanya kelemahan sakit hati kekecewaan marah dengan Tuhan marah dengan mungkin nasibnya marah dengan keadaannya marah dengan dirinya sendiri kita perhatikan baik-baik Iblis akan langsung segera menjadikan kita targetnya menerekam kita dan mangsanya sehingga apa kita jatuh dalam yang namanya penderitaan dosa seperti apa yang dikatakan di dalam kitab 1 Petrus tadi pasal yang kelima ayat yang ke delapan bagaimana ayat yang ke sembilan dicatatkan dengan jelas sebab ya lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama banyak sekali umat-umat Tuhan banyak sekali anak-anak Tuhan yang pada akhirnya terjerat ke dalam apa ke dalam yang namanya kuasa daripada si jahat ini oleh itulah kita mari boleh bersama-sama belajar pasal sukunya hari ini ada pribadi yang kedua yang sedang mengawasi kita yaitu siapa yaitu si iblis dia sedang memperhatikan kita dia sedang mengamat-amati kita dia sedang ingin sekali menjatuhkan kita umat-umat Tuhan seperti halnya bagaimana cara iblis ingin sekali menjatuhkan pribadi daripada umat Tuhan yang bernama Ayub ini setelah ia mengamati baik-baik oh ternyata yang membuat Ayub itu hidupnya begitu karena ada pagar keselamatan Tuhan yang pertama karena ada penjagaan Tuhan yang kedua karena Tuhan memberkati dan apa yang dikerjakan oleh Ayub diberkati oh ini yang menjadi penyebab Ayub kenapa hidupnya begitu saleh takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan makanya kemudian dia berkata kepada Tuhan coba pang engkau ulurkan tanganmu angkat itu pagar yang mementengi kehidupan dia dan keluarganya dan segala isinya coba angkat dan kemudian engkau sentuh dia dengan apa dengan kehilangan dengan yang namanya kerugian dengan yang namanya kemalangan pasti dia akan mengutu ego iblis berkata demikian karena apa melihat memperhatikan apa yang ada dalam kehidupan seorang umat Tuhan yang bernama Ayub setelah dianalisa oh pasti sebabnya ini coba kalau nggak ada pagar keselamatan coba kalau nggak ada berkat Tuhan coba kalau nggak ada kesihatan mungkinkah Ayub akan tetap bertahan dalam kesalahannya hari ini dalam hidup kita semua Tuhan iblis pun sedang mengawati kita sedang mengawasi dan mengamat-amati kita memperhatikan kita untuk apa untuk menjatuhkan kita untuk menjatuhkan kita sebab apa sebab iblis tidak suka kalau hidup kita baik kalau hidup kita benar dan kemudian Allah begitu mengasihi kita Allah begitu menyayangi kita dan Allah menyatakan pagar keselamatannya kepada kita iblis nggak suka maka iya dengan segala daya dengan segala kekuatan dia ingin sekali itu apa untuk menjatuhkan kita setiap umat Tuhan agar apa agar kita itu menderita iblis paling senang melihat siapa umat Tuhan itu jatuh dan menderita beda dengan kita kita harusnya melihat umat Tuhan itu baik melihat umat Tuhan itu bahagia melihat umat Tuhan itu penuh dengan kasih kemurahan dan berkat Tuhan kita itu harusnya bahagia itulah semuanya yang harusnya dalam kehidupan kita ada melihat saudarisman kita sehat kita senang melihat saudarisman kita diberkati kita bersuka cita melihat umat Tuhan saudarisman kita hidupnya penuh dengan kemurahan Tuhan kita pun patut berbangga tapi sebaliknya kalau kita melihat umat Tuhan hidupnya baik kita sedih melihat sukses kita menderita melihat bahagia kita sedih berarti kita kebalikannya apakah kita hari ini adalah benar-benar umat Tuhan jangan-jangan kita bukan umat Tuhan iblis gak senang melihat umat Tuhan itu hidupnya baik melihat hidupnya itu benar dia gak suka dia lebih suka itu apa melihat umat Tuhan hidupnya jatuh dan menderita dia sangat happy sekali maka dengan segala dia upaya dia ingin sekali mencelakakan hidup daripada ayub ini dengan berbagai macam tipu muslihat jadi ini semuanya yang kita boleh bersama-sama belajar bagaimana iblis memiliki yang namanya satu buah penelitian pengamatan penglihatan yang sangat luar biasa jeli pengamatan penglihatan dan pengawasan iblis yang sangat jeli terhadap hidup umat Tuhan tujuan sekali lagi adalah ingin menjatuhkan kita ingin menjatuhkan kita ingin membuat kita menderita sehingga ia selalu mencari waktu yang tepat cara yang jitu itu apa menjatuhkan kita perhatikan ketika iblis gagal mencoba Yesus ketika iblis gagal mencoba Yesus ia undur iya tapi perhatikan apa firman Tuhan mencatatkan ketika ia undur kita mari bersama-sama melihat dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat kitab Injil Matius pasal yang keempat kemudian nanti kita lanjut lagi di kitab Injil Lukas pasal yang keempat kita lihat terlebih dahulu Injil Matius pasal yang keempat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Injil Matius pasal yang keempat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Matius pasal yang keempat ayat dua dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam akhirnya laparlah Yesus tiga lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti perhatikan disini ketika iblis datang mencoba Yesus kapan waktunya waktunya timingnya itulah waktu atau timing yang sangat tepat sekali yaitu apa kalau kita katakan di pasal yang keempat ayat yang kedua setelah Tuhan Yesus berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam dikatakan akhirnya laparlah Yesus akhirnya laparlah Yesus di ayat yang ketiga lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya kalau engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti perhatikan kapan iblis masuk mencoba menguji Tuhan Yesus yaitu saat Yesus lapar coba kalau Yesus pada waktu itu puasanya baru dua puluh hari kenapa iblis tidak mencobai Tuhan Yesus pada waktu dia berpuasa baru dua puluh hari atau baru seminggu baru satu minggu baru satu minggu kenapa dia tidak menguji tidak mencobai Tuhan Yesus tapi dikatakan setelah empat puluh hari dan yang paling menarik itu apa ada kata lapar ada kata lapar kalau Yesus tidak lapar dia tidak akan pernah masuk dia lihat oh ini waktunya dia sudah lapar nih perhatikan itulah bagaimana iblis mencobai kita bukan asal sembarangan bapak ibu tapi dia benar-benar mengamati seperti halnya ketika ia mengamati Tuhan Yesus waktu berpuasa seminggu belum apa-apa baru dua minggu tidak ada apa-apanya baru tiga minggu belum baru setelah empat puluh hari ada kata laparlah Tuhan Yesus disitulah ia masuk artinya apa dia ketika memuji kita bukan sembarangan mencobai kita ketika ia datang untuk mencobai kita bukan sembarangan serampangan untuk mencobai tapi benar-benar dia amati baik-baik dia awasi baik-baik kapan kah waktu yang tepat dan ternyata gagal gagal tapi apakah dia kemudian menyerah perhatikan di dalam kitab Injilukas pasal yang ke pasal yang keempat ayat yang ke-13 Injilukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 kitab Injilukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 Injilukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu ia mundur daripadanya lalu menunggu waktu yang baik perhatikan baik-baik setelah iblis gagal mencoba Yesus ia undur yes tapi perhatikan di ayat yang ke-13 bagian terakhir ngapain dia untuk undur diri bukan untuk undur diri selama-lamanya bapak ibu perhatikan tapi sedang kembali menyusun mengamati menunggu waktu yang baik yang tepat untuk kembali untuk apa mencelakakan Yesus melalui siapa iblis mencoba dan mencelakakan Yesus tidak lain dan tidak bukan melalui jalan hidup umat Tuhan yang bernama siapa Judas Iskariot Judas Iskariot yang hidupnya jauh daripada kata jujur karena apa dia suka mengambil mempergunakan uang persembahan baik Allah untuk apa untuk pribadinya sendiri dan dia sering mengatasnamakan yang namanya kebaikan dan mempromosikan dirinya melalui yaitu kebaikan yang semu itulah yang dilakukan oleh siapa Judas dan dipakai oleh iblis itu apa untuk mencelakakan Tuhan Yesus jadi hari ini dalam hidupan kita sebagai umat Tuhan kita mari boleh bersama-sama belajar bahwa sesungguhnya pribadi yang kedua yang sedang mengawasi dan mengamati kita tidak lain dan tidak bukan adalah si iblis dia saat ini berjalan mengelilingi mengamati siapa mengamati saudara-saudari dan saya serap pribadi melihat memperhatikan kapan timing yang tepat untuk apa untuk mencelakakan kita sehingga kita jatuh dan ketika kita jatuh dan menderita dia akan happy dan bahagia dan merasa puas sekali bisa menjatuhkan kita untuk itulah penulis kita Petrus lawanlah dengan iman yang teguh lawanlah dengan iman yang teguh artinya apa dibutuhkan yang namanya iman yang baik dalam kehidupan kita setiap umat Tuhan agar apa bisa mengalahkan segala tipu daya si jahat yang akan menghancurkan dan menyengsarakan kita dibutuhkan iman imannya bagaimana iman yang teguh iman yang tidak mudah tergoyakan oleh apa oleh keadaan apapun yang hari sedang kita amati yang sedang kita alami dalam kehidupan kita hari ini tidak sedikit banyak sekali iman umat Tuhan yang mulai goyah iman umat Tuhan yang mulai rapuh iman umat Tuhan yang mulai mengalami permasalahan karena apa karena kesukaran kesulitan penderitaan yang sedang hari ini dialami oleh kita semuanya tapi disilah semuanya kita harus nanti belajar untuk apa mawas diri untuk berjaga-jaga mari tetap kita mempertebal memperkokoh memelihara iman kita agar tetap apa agar tetap terpelihara dengan baik terjaga dengan indah karena apa dengan iman yang terpelihara dan terjaga dengan baik itulah yang membuat kita mampu mengalahkan siapa mengalahkan segala bentuk tipu daya segala bentuk yang namanya ujian cobaan yang datangnya daripada si jahat ini yang tujuannya adalah untuk mencelakakan kita dengan apa dengan keyakinan yang hari ini harusnya selalu ada dalam hidupan kita sekalipun hidup kita mengalami seperti halnya dialami oleh Ayub diuji dengan yang namanya kehilangan yang begitu luar biasa besar dalam kehidupan dia dimana dalam sehari Ayub harus kehilangan harta bendanya Ayub harus kehilangan yang namanya anak-anaknya Ayub harus juga kehilangan yang namanya kesehatannya perhatikan baik-baik iman Ayub jatuh Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke 20 sampai 22 Ayub berdiri mengoyakkan jubahnya mencukur kepalanya apa yang dilakukan perhatikan iman Ayub iya lalu sujud menyembah Tuhan sujud menyembah Tuhan ketika iblis sudah berhasil mengambil semua apa yang dimiliki oleh Ayub yaitu harta bendanya yaitu anaknya yang sangat berharga dan berarti dalam kehidupan Ayub mungkin pikir iblis ya sebentar lagi perhatikan pasti dia akan mengutuki Tuhan tapi apa yang terjadi Ayub ketika dia mengoyakkan jubahnya mungkin iblis pikir ya sukses dia sudah mulai mengoyakkan merobek jubahnya sebentar lagi pasti akan mengutuki apalagi setelah itu dia mencukur kepalanya wah sebentar lagi dia pasti akan mengutuki tapi apa yang terjadi justru iblis tertipu karena apa apa yang dialakkan oleh Ayub setelah ia mengoyakkan jubahnya mencukur kepalanya dikatakan Alkitab di dalam ayat yang ke-20 ia ternyata sujud menyembah Allah bukan lari meninggalkan Tuhan tapi dikatakan Ayub lalu sujud menyembah Tuhan ibis kalah kalah ini kekalahan yang pertama yang kedua apa yang dikatakan apakah Ayub mengutuki Tuhan di dalam ayat yang ke-21 dan 22 dengan jelas Ayub dengan ikhlas berkata dengan telanjang aku keluar dari kanduan ibuku dengan telanjang pula aku akan kembali kepada dia dengan begitu luar biasa ikhlas dia berkata apa dengan telanjang aku keluar dari ibuku dengan telanjang pula aku akan kembali kepada dia dan yang paling luar biasa indah sekali bahwa dia mengatakan apa Allah yang memberi Allah yang mengambil terpujilah nama Tuhan dan dicatatatkan apa yang diharapkan oleh Iblis ketika Ayub mengalami yang namanya musibah yang begitu luar biasa berat yaitu bagaimana Ayub akan mengutuki Tuhan seperti yang dikatakan oleh Iblis dalam ayat yang ke-11 pasti dia akan mengutuki engkau ketika engkau mengambil semua yang ia miliki tapi justru kita mengatakan Iblis gagal dengan cara berfikirnya dan rancangannya ternyata Ayub apa mengutuki Tuhan Ayub tidak mengutuki Tuhan tetapi Ayub tetap memuliakan Tuhan inilah segunya bentuk dasar iman Ayub yang luar biasa kepada Tuhan yaitu apa iman yang teguh yang tidak pernah tergoyakan oleh apa keadaan yang sedang ada di dalam kehidupan dia yaitu apa kehancuran kehilangan yang luar biasa Ayub imannya tetap terpelihara dengan baik hari ini pun dalam kehidupan kita ketika menghadapi ujian kesukaran seperti sekarang ini yaitu melalui pandemi tidak sedikit mungkin kita mengalami berbagai macam kegagalan kehilangan baik kehilangan orang-orang yang kita cintai kehilangan pekerjaan kehilangan mungkin pendapatan dan kehilangan kesehatan tapi mari kita mau boleh bersama-sama belajar apakah kita masih tetap memiliki iman yang teguh terhadap Tuhan Allah kita karena sesungguhnya ketika kita iman kita hancur disitulah ada pribadi yang sedang bersuka cita terhadap kita yaitu siapa yaitu si Iblis karena apa berhasil dan sukses membuat kita meninggalkan Tuhan membuat kita menyalahkan Tuhan membuat kita bersungut-sungut kepada Tuhan membuat kita yaitu apa tidak mau lagi percaya kepada Tuhan mari kita mau boleh belajar bagaimana sesungguhnya Iblis sesungguhnya dia adalah pribadi yang kedua yang sedang mengamat-amati kita yang sedang mengawasi kita untuk apa dia mengamati dan mengawasi kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjatuhkan kita yang kedua untuk apa menyengsarakan kita untuk menyengsarakan kita yang ketiga adalah untuk apa membuat kita jatuh ke dalam yang namanya dosa jadi kalau hari ini kita menyadari betul bahwa ada pribadi kedua yang sedang mengawasi memperhatikan dan mengamati kita maka yang paling penting hari ini harus kita ingat baik-baik sebagai umat Tuhan dalam menjalani kehidupan kita saat ini yang sangat sulit dan sangat berat yang pertama mari kita mau tetap selalu waspada dan berjaga-jaga seperti apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 41 berjaga-jagalah dan berdo'alah berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan itulah yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus dan itu pula yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus berjaga-jagalah karena apa lawan kita adalah siibis mari kita mau selalu berjaga-jaga mawas diri dan waspada di dalam apa dalam kehidupan doa kita kita mau nantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita mau nantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah kita ketika apa ketika keadaan-keadaan yang hari ini sedang kita alami menghampiri kita dan yang kedua bagaimana kita sepemah Tuhan ketika menyadari betul bahwa iblis sedang mengawasi dan memperhatikan jalan hidup kita setiap umat Tuhan mari kita mau tetap seperti apa yang Rasul Petrus katakan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-9 tadi lawanlah dia dengan iman yang teguh artinya apa kita harus nantiasa merawat memperhatikan menjaga kehidupan iman dan percaya kita kepada Tuhan tetap terpelihara dengan baik tetap terjaga dengan baik jangan sampai kita undur daripada Tuhan jangan sampai kita kemudian menyalahkan Tuhan menyalahkan diri kita dan menyalahkan nasib kita tapi biarlah kita mau tetap percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa apa ada rancangan Tuhan yang indah yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita yang hari ini sedang kita alami dalam hidup kita ada rancangan Tuhan pasti yang paling indah dalam kehidupan kita maka kita harus tetap senantiasa memelihara menjaga iman kita bagaimana kita memelihara menjaga iman kita yaitu salah satunya seperti apa yang penulis kitab Ibrah dikatakan yaitu apa yaitu jangan kita menjauhkan diri kita dari Tuhan jangan kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan oleh itulah penulis kitab Yaakobus yaitu Tua Tua Yaakobus dalam kitab Yaakobus pasal yang keempat ayat yang ke delapan mendekatlah kepada Tuhan mendekatlah kepada Tuhan maka ia akan mendekat kepadamu ketika hari ini ujian pencobaan ada dalam hidupan kita mari kita musuh mendekatkan diri kita kepada Tuhan karena apa semuanya kesengsaraan ujian atau cobaan yang sedang kita hadapi sesungguhnya harusnya membuat kita semakin mendekati Tuhan bukan semakin menjauhkan diri kita daripada Tuhan karena apa karena semakin kita menjauhkan diri kita dari Tuhan justru kita yang akan rugi justru kita yang akan menyesal tapi mari kita mau selalu mendekati Tuhan selalu mendekati Tuhan dan selalu mendekati Tuhan kita ingat ketika Allah menimpakan yang namanya hukuman sebagai ujian atas kesalahan Daud Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan tapi tetap Daud mendekati Tuhan Daud tetap merendahkan dirinya kepada Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan jadi disini kita mari boleh bersama-sama belajar bahwa kalau kita menyadari betul bahwa Iblis sedang mengamati kita mengawasi kita memperhatikan kita maka mari kita mau selalu boleh belajar yaitu apa yaitu selalu belajar untuk waspada dan berjaga-jaga dalam kehidupan doa kita yang kedua mari kita mau selalu memperhatikan kehidupan iman percaya kita kita mau selalu merawat memelihara dan menjaganya dengan baik dan yang ketiga kita mari mau selalu semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui apa melalui kehidupan ibadah-ibadah kita seperti penulis kitab Ibrani katakan karena apa hari Tuhan akhir jaman sudah mendekat akhir jaman sudah mendekat maka mari kita mau selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan Allah kita bukan menjauhi Tuhan Allah kita inilah pribadi yang kedua yang sedang memperhatikan jalan hidup umat Tuhan yang begitu luar biasa yaitu siapa selain Tuhan yaitu si Ibris sedang memperhatikan sedang mengamat-amati kita yang ketiga siapakah pribadi yang sedang mengamati mengawasi jalan hidup umat Tuhan kembali kita akan bersama-sama membuka dalam kitab Ayub kitab Ayub pasal yang keempat Ayub pasal yang keempat ayat yang ke-satu kemudian ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 kitab Ayub pasal yang ke-4 ayat 1 Ayub pasal yang ke-4 ayat yang ke-1 maka berbicaralah Elifas orang teman ayat yang ke-6 bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu 7 camkanlah ini siapa binasa dengan tidak bersalah dan dimanakah orang yang jujur dibunakan perhatikan disini ketika Ayub mengalami ujian yang daripada Tuhan melalui si Iblis untuk menjatuhkan kondisi keadaan hidup dia tapi kita mengatakan disini kemudian ketika Ayub kehilangan harta bendanya anaknya kesehatannya maka dicatatkan di pasal yang ke-3 bagaimana Ayub kedatangan yaitu di pasal yang ke-3 ini Ayub kedatangan yaitu teman-teman dia dimana kedatangan teman-teman di pasal yang ke-2 di pasal yang ke-2 Ayub kedatangan teman-temannya siapakah teman-teman yang datang untuk mengunjungi dan mendatangi Ayub disitu ada Elifaz orang teman ada Bildad orang suah serta Sofar orang naama ada 3 orang sahabat Ayub yang datang mengunjungi memperhatikan Ayub yang datang mengunjungi Ayub yaitu siapa sekali lagi ada Elifaz orang teman ada Bildad orang suah dan Sofar orang naama inilah 3 orang sahabat Ayub yang pertama kali datang mengunjungi Ayub ketika Ayub didera yang namanya kondisi keadaan yang sweet terhatikan ketiga orang teman Ayub ini ketika ia datang kepada Ayub dia berkata apa di dalam Nasfirman Tuhan dikatakan dengan jelas bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaran mu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapan mu camkanlah ini siapa binasa dengan tidak bersalah dan dimanakah orang yang jujur dipunahkan Elifaz orang teman memperhatikan sahabatnya yang sedang mengalami masalah ini siapakah yaitu Ayub perhatiannya luar biasa dia mengatakan apa Ayub adalah orang jujur orang saleh takut akan Allah diperhatikan oleh siapa oleh Elifaz artinya oleh teman-teman Ayub oleh sesamanya manusia artinya apa ketika jalan hidup daripada Ayub yaitu jalan hidupnya begitu luar biasa baik saleh jujur takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ternyata apa yang diperbuat oleh Ayub ada yang perhatikan yang ketiga yaitu siapa teman-temannya sesamanya manusia diperhatikan baik-baik sampai-sampai ketiga orang temannya ini gak yakin orang sekali berayub yang jujur saleh takut akan Allah menjauhi kejahatan sampai begitu keadanya mereka gak yakin dan gak percaya akhirnya apa yang terjadi mereka berkata apa ini pasti karena kamu melakukan kejahatan di mata Tuhan ini pasti karena kamu telah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan ini pasti oleh karena kamu hidupnya mulai menyimpang daripada Tuhan maka kamu harus menimpa karena apa dikatakan dengan jelas di pasal yang ke-6 tadi bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu camkanlah ini siapa yang binasa dengan tidak bersalah jadi kita lihat bagaimana melihat kondisi keadaan ayub maka teman-teman ayub berpikir ayub mungkin melakukan satu buah pelanggaran ayub mungkin telah menyimpang dari kebenaran ayub mungkin telah berubah dari kesalahannya mungkin itulah yang membuat ia akhirnya didera ditimpa yang namanya musibah dan malapetakani artinya apa berarti ayub ada yang mengawasi yang ketiga itu siapa yaitu sesamanya manusia yang tidak lain yang tidak bukan adalah sahabat-sahabat ayub sendiri hari ini pun dalam kehidupan kita sebagai ematuhan ketika teman-teman ayub membuka mulut mereka untuk berkata-kata berarti mereka memperhatikan apa sih yang terjadi dengan diri ayub mengapa ia bisa begitu mengalami keadaan yang saya memprihatinkan itulah cara berpikir konsep kita manusia melihat orang benar jatuh dan menderita kita berpikirnya apa kita akan seperti ketiga orang teman ayub elifas bildat dan suah yaitu apa kamu mungkin melakukan ini kamu pasti melakukan dosa kamu pasti telah melakukan yang nanti keselan itulah umumnya kita manusia melihat saudara seman kita ditimpa yang namanya mungkin musibah malapetaka kesensaran kita pasti yang keluar dari mulut bibirida kita langsung seperti ketiga orang teman ayub menghakimi menyalahkan langsung ambil kesimpulan secara pribadi bukan apa belajar berpikir secara konsep umat Tuhan yang sesungguhnya yaitu apa melihat dari konsep Allah apakah umat Tuhan harus selalu selamanya ada dalam kondisi yang baik-baik saja itu harusnya yang harusnya nantiasa ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan tapi disinilah kita boleh belajar bahwa jalan hidup umat Tuhan sesungguhnya banyak yang memperhatikan mengawasi kita yang ketiga tidak lain dan tidak bukan adalah sesama kita kalau hari ini kita memperhatikan sorisman kita sedang malami seperti halnya yang dialami oleh ayub jangan lekas-lekas jangan buru-buru kita menghakimi mereka jangan lekas-lekas dan terburu-buru nafsu itu apa menyalahkan mereka ingat baik-baik jangan sampai nanti Tuhan murka seperti murka Tuhan kepada ketiga orang teman ayub bakal ditambahkan lagi satu lagi teman ayub juga mengalami masalah yang sama Allah ingin sekali menghajar mereka menghukum mereka kalau mereka tidak mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada ayub Allah tidak akan pernah mengampuni kesalahan mereka karena apa mereka telah mengeluarkan tutur kata yang salah dan keliru terhadap kondisi keadaan ayub sehingga ketika ayub berdoa meminta maaf untuk teman-temannya baru disitulah Allah mengampuni kesalahan teman-teman ayub yang telah berkata-kata yang tidak senonoh terhadap ayub hari ini pun kita boleh belajar ketika kita melihat saudara-saudara kita teman-teman kita seiman sedang ditimpa yang namanya musibah kesengsaraan mari kita mau belajar untuk berempati bukan kita ya kemudian menyalahkan dan menghakiminya dengan apa dengan satu buah pola pikir yang keliru dan salah karena apa itu justru akan membuat kita bersalah di hadapan Tuhan dan ini semuanya yang kita boleh belajar bahwa kalau Allah kalau ada banyak sekali orang-orang yang memperhatikan kita maka kita boleh bersama-sama belajar dari apa yang diperhatikan oleh teman-teman ayub ini kesalahan ayub kejujuran ayub dan hidup takut akan Tuhan benar-benar dilihat maka kita pun sebagai umat Tuhan kita boleh bersama-sama menyadari hari ini pun hidup kita seperti hanya ayub jalan hidup kita banyak orang yang memperhatikan kita banyak orang-orang yang sedang mengamati-amati kita banyak orang yang sedang memperhatikan kita dan sedang mengamat-amati kita kalau hari ini kita sedang mengamati juga sesama kita jangan juga kita lekas-lekas seperti ketiga orang teman ayub ini yaitu apa lekas untuk menghakimi lekas untuk menyalahkan tapi tetap kita harus belajar mengendalikan mulut kita lisan kita agar jangan sampai satu mendukakan Tuhan dan membuat Tuhan marah yang kedua jangan sampai melemahkan saudarisman kita yang sedang dilanda yang namanya kesukaran dan penderitaan karena apa? belum tentu kesukaran-kesarannya sedang dialaminya oleh karena hukuman yang daripada Tuhan bisa jadi itu adalah satu buah ujian yang Tuhan sedang izinkan untuk mengangkat derajat imannya lebih indah dan mulia lagi dan yang selanjutnya kalau kita menyadari betul bahwa dalam hidup kita sebemah Tuhan banyak yang mengawasi dan mengamati kita apa yang harus kita lakukan? yang kedua kita mari bersama-sama lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 Roma pasal yang ke-14 ayat ke-21 kitab Roma pasal 14 ayat ke-21 nanti kita akan sambung lagi dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 9 dan 13 Roma pasal yang ke-14 ayat ke-21 baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu kita lanjutkan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 dan 13 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 dan 13 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah ayat yang ke-13 karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku disini kita mari bersama-sama renungkan nasihat daripada Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Roma dan sidang jemaat yang ada di kota Korintus dalam hidup kita sebagai umat Tuhan sesungguhnya ada banyak yang mengawasi kita siapakah yang mengawasi kita saudara seiman kita siapa lagi sesama umat Tuhan dan sesama manusia lagi mengawasi kita umat-umat Tuhan dan mereka sedang memperhatikan cara hidup kita perilaku kita perbuatan kita tindak tandu kita tutur kata kita apakah tutur kata kita tindak tandu kita perbuatan kita memuliakan Tuhan atau tidak atau justru menjadi batu sandungan bagi sama kita perhatian baik-baik Bapak Ibu selesai yang terkasih dalam Tuhan Kristus hari ini semua mata sedang memperhatikan kita setiap umat Tuhan sesama kita pun sedang memperhatikan kita hari ini dan ketika kita yang memiliki status memiliki status sebagai umat Tuhan status sebagai pelayan Tuhan status sebagai orang yang luar biasa dalam Tuhan kalau jalan hidup kita perilaku kita tidak baik dan tidak benar maka itulah yang akan menjadi batu sandungan bagi siapa bagi sesama kita umat Tuhan oleh itulah Rasul Paulus mewanti-wanti menasihatkan bahwa jalan hidup umat Tuhan itu banyak yang memperhatikan siapakah yang ketiga yang memperhatikan kita yaitu sesama kita yaitu umat Tuhan dan orang-orang di sekitar kita melihat kita wah pendetanya kok begitu katanya pendetanya nah ini jadi kita lihat bahasa gue ya kita hari ini baksa orang selebritis yang luar biasa sekali semua mata melihat kita semua mata memperhatikan kita dan hari ini kalau perilaku kita sedikit melenceng tidak benar maka disitulah orang akan terjatuh karena apa? karena kita orang akan terjatuh karena apa? perilaku kita perbuatan kita tutur kata kita oleh itulah hari ini kita harus senantiasa belajar menjalani hidup sebema Tuhan yang banyak sedang mengawasi kita dan kita harusnya sadar diri agar apa? kita harusnya senantiasa mengawasi diri kita makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang muda awasilah dirimu dan ajaranmu awasilah dirimu dan ajaranmu kita harus selalu mengawasi diri kita dan ajaran kita jangan kita terlalu sibuk mengawasi orang lain sibuk mengawasi sama kita tapi mari kita juga jangan lupa mengawasi diri kita karena apa? ada saudara siman kita yang sedang mengawasi kita apakah jalan kita baik jalan kita benar jalan kita lurus atau justru jalan kita menjadi batu sandungan bagi saudara siman kita sehingga tidak sedikit banyak sekali saudara siman kita kita kecewa meninggalkan Tuhan sakit hati tidak mau lagi datang kepada Tuhan karena apa? mungkin kita telah menjadikan diri kita seperti yaitu apa? batu sandungan Bapak Ibu batu sandungan itu besar apa kecil sih? mari kita bersama-sama Bapak Ibu pernah kesandung? pernah pernah gak kesandung batu yang tingginya 30 cm di atas permukaan tanah kalau pernah berarti kebangetan kita kenapa? karena kebangetan kita gak lihat ke bawah ngeliatnya ke atas kalau di depan sampai ada batu tingginya 30 cm kita sampai kesandung berarti yang kebangetan adalah kita tapi biasanya orang kesandung dengan batu yang bagaimana Bapak Ibu? batu yang besar? bukan batu yang kecil yaitu apa? mungkin perbuatan kita yang sepele perilaku kita yang sederhana mungkin tindak tandu kita yang mungkin bagi kita mungkin ini gak perlu dipusingkan atau dipermasalahkan tapi ingat baik-baik itu bisa menjadi yang namanya batu sandungan tapi ada juga mungkin saudarisman kita kesandung oleh karena apa? batu yang tingginya 30 cm karena apa? ya kita sendiri menjadi batu yang tingginya 30 cm itu sehingga tidak sedikit saudarisman kita banyak yang tersandung oleh karena kita oleh itulah Rasul Paulus mengingatkan kepada kita yaitu apa? awasilah dirimu dan ajaran agar apa? agar hidup kita menjadi terang bagi banyak orang menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus dan memuliakan nama Tuhan Allah kita melalui apa? melalui sikap hidup kita yang baik dan benar yang selalu terawasi dengan baik dan benar perilaku tindak tanduk tutur kata kita dan perbuatan kita jadi tiga pribadi yang sedang mengawasi jalan hidup kita sebagai umat Tuhan yang pertama yaitu Allah kita sedang memperhatikan kita yang kedua adalah si iblis yang juga sedang bergiat mengawasi memperhatikan dan mengamat-amati kita yang terakhir adalah sesama kita manusia mereka pun sedang mengawasi kita memperhatikan kita kita keliru mereka yang akan jatuh dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan oleh itulah mari kita mau selalu memperhatikan setiap langkah kehidupan kita awasilah ajaran kita dan hidup kita maka hidup kita akan memuliakan nama Allah dan Allah pun akan menjadikan kita menjadi kebanggaannya sehingga ia akan mengaruhiakan kepada kita pagar keselamatan dan segala berkat yang terbaik daripada kita inilah jalan hidup umat Tuhan yang pertama kita hari ini selesaikan yang boleh kita bahas jalan hidup umat Tuhan yang pertama yaitu apa yaitu selalu ada yang memperhatikan kita jalan hidup umat Tuhan sekali lagi yang pertama adalah selalu ada yang memperhatikan kita artinya apa kita selalu menjadi pusat perhatian yaitu dari siapa Tuhan Iblis dan sama kita inilah perkara yang pertama yang bisa kita pelajari jalan hidup umat Tuhan saat ini yaitu selalu ada yang perhatikan kita karena waktunya sudah habis ya kita akhiri jalan hidup umat Tuhan sesi hari ini sampai disini kiranya apa yang boleh kita renungkan dari jalan hidup umat Tuhan yang pertama ini yaitu selalu menjadi pusat selalu menjadi magnet banyak yang mengawasi kita boleh menjadi perenungan buat kita hari ini Tuhan Risu sekiranya memberkati Bapak Ibu dan Saudara-saudari semuanya amin selamat menikmati